Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya Kali ini kita akan reaksi yang lagi viral nih guys ya Allahu Akbar Tapi ya viral Tapi ya kasian juga ya guys ya Karena ada dua polis yang terbunuh ya guys ya Daripada suspek ini guys ya Hukum jarakan kubur jenazah dari kubur lain Ini penjelasan Ustaz Azhar Idrus Dan ini kita akan tengok Semoga menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita semua Jom kita simak bersama Jangan di skip biar tidak salah faham Let's go Jawatan kuasa fatwa negeri Johor memutuskan Kedudukan kubur suspek yang menyerang balai polis Ulu tiram Johor Pada pagi Jumat perlu berjauhan dari liang lahat kubur yang lain Allah Merusi kenyataan yang dikeluarkan cara pengebumian suspek tragedi itu Telah dibincangkan dalam mesyuarat khas jawatan kuasa fatwa negeri Johor Yang dipengerusikan Mufti Johor, Datuk Yahya Ahmad pada Jumaat lalu Kenyataan itu juga sebagai perkongsian ilmu tentang bagaimana pengurusan dan pengebumian jenazah-jenazah tersebut Bagi pengurusan jenazah suspek pula Jawatan kuasa fatwa telah memutuskan agar jenazah hendaklah dimandikan, dikafankan dan disolatkan di hospital atau di rumah keluarga suspek sahaja Jenazah suspek tidak dibenarkan untuk dibawa ke mana-mana masjid atau surau untuk urusan berkaitan Selepas selesai jenazah dimandikan, dikafankan dan disolatkan Jenazah hendaklah dikebumikan di tanah perkuburan yang telah ditetapkan dan kedudukan kuburnya hendaklah berjauhan dari liang lahat pengundi kubur yang lain Jawatan kuasa fatwa negeri Johor berpendapat tindakan menjarakkan kubur suspek berbanding liang lahat lain sebagai satu peringatan kepada masyarakat Supaya tidak terbabit atau melakukan perkara yang dilakukan suspek Ia juga sebagai tanda menzahirkan kebencian tanah apa yang telah dilakukan suspek Lebih-lebih lagi membunuh pegawai yang menjaga keselamatan negara yang tiada melakukan salah dan silap terhadap suspek Jawatan kuasa fatwa mengingatkan orang ramai supaya tidak terlibat dan simpati ke atas suspek di atas apa yang telah dilakukan Dalam kejadian serangan jam 2.54 pagi Jumat lalu itu, tiga disahkan maut iaitu dua anggota polis masing-masing Serta suspek yang berusia 21 tahun, manakala seorang lagi anggota polis dilaporkan cedera Jenazah penyerang di balai polis Ulu Tiram pada Jumat lalu itu dilaporkan dikebumikan sekitar jam 12.15 tengah hari Pada Isnin di pusara Islam Sungai Tiram, Ulu Tiram Upacara pengebumian tersebut dikawal ketat anggota polis Dan semua pihak termasuk media tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkuburan Dengan pintu utamanya ditutup dan dikawal anggota polis Jadi ini biar memberikan contoh dan efek jera juga kepada masyarakat gitu Jangan sampai melakukan seperti ini Di dunia saja dia sudah diasingkan guys Dia agak tahu kalau di akhirat Allahuakbar ya guys ya Allahuakbar Tapi ada aja orang yang seperti itu Mungkin dendam tersendiri atau bagaimana Saya juga kurang tahu Tapi semoga kita lah dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari hal-hal yang buruk seperti ini ya guys ya Semoga anak keturunan kita juga Dijauhkan dari perkara-perkara seperti ini Dijaga oleh Allah Dilindungi oleh Allah Sehingga berada di jalan Yang diridu'i oleh Allah subhanahu wa ta'ala Macam itu Yang resah siapa Ya kan Pasti keluarga Ya kan Jadi kalau anak kita macam itu Pastilah keluarga Bapak, ibu, semua Akan kecewa Macam itu ya guys Ada apa dengan anak kita Macam itu kan Jadi semugalah kita Tak sampai macam ini ya guys ya Semoga Allah Hindari ya Dengan hal-hal yang macam ini Hal-hal yang tak bagus Hal-hal yang tak baik macam ini ya guys ya Allahuakbar Susulan hari itu Ramai yang tertanya-tanya Apakah hukum membenarkan tindakan Mencaratkan kubur jenazah sospek Dilakukan Terbaru Ustaz Azhar Idrus Tanpa menjelaskan Pandangan dari hukum syarat Bersalah Saya nak tanya-tanya Hukum tanda jenazah jauh pada orang Macam itu Dia tengok pada Ijcihat Apa tujuan Dia masalah ini Istihhat Jika diingat ada masalah Pada patuanya Maka Sah patuah tersebut Contoh Di dalam kitab-kitab Pekah besar-besar Kita akan jumpa Patuah-patuah Tentang dijarakkan Mayat yang bunuh diri Benda ni biasa Tapi kita ni netizen Kita jahil Kita bila dengar Pelik eh Tak je dengar aku Macam dia tu Imam Musjahid Jadi bila kita mengaji Benda tu dah tak pelik Saya tak pelik pun dengar Itu semua istihat Kalau sengaja Nak mengairkan Tak boleh Sebab tu Nabi bila dipanggil Semayang Nabi tanya ada hutang tak Mayat Ada hutang Nabi tak nak semayang Kalau berlaku sekarang Ancur Nabi kena Hentang di netizen Nabi tak nak semayang Dan Nabi benarkan Sahabat semayang Jelas lagi tu Kerana apa Kerana supaya Orang-orang yang masih hidup Rasa insaf Jangan buat perangai Macam jenazah Sampai aku pun Tak suka nak semayang Ada pun sahabat aku Semayang Jadi kena tengok Apakah Istihad dia Masalahan apa Dia asingkan jauh Daripada orang lain Okay Itulah Jadi penjelasan Daripada Ustaz Azhar Idrus tu Membuat Kita semua Ya Para netizen Tidak menghunca Tapi di situ Adalah Iji Tihad Nah Iji Tihad itu Sah Karena memang Dilihat di situ Untuk memberikan efek jerah Bukan untuk menghina Ya guys Nah seperti itu Coba kita baca Komentar-komentarnya Memang mati Bunuh diri Digumikan jauh Dan pembunuh juga Digumikan dengan jauh Bagi menghormati Ahli kubur yang lain Mati dalam keadaan Baik Tula Betul Kalau kita orang baik Ya kan Ini orang baik nih Logika aja logika Jadi ini kita orang baik Terus Tiba-tiba kita digabungkan Sama orang jahat Terima gak Kan gak terima Jadi untuk menghormati Orang-orang yang matinya baik itu Maka dielakkanlah Seperti itu Dan juga memberi pengajaran Nabi Muhammad S.A.W. Juga memberikan pengajaran Agar supaya Insah Ya kita tuh Ya harus membayar hutang Seperti itu ya guys ya Yang ambil rasuah pun Elok buat macam itu Haa Setuju lah Menteri-menteri yang berniat Berhutang dengan rakyat Siap-siap lah Haa Nabi tak solatkan Nabi tak suka Dengan orang macam itu Haa Itulah guys Kena sadar Daripada sekarang Daripada apa yang dijelaskan oleh Ustaz Azhar Yudh Rostadi Makanya kita itu Memang Harus Apa namanya ya Sering-sering mengaji Ya kan Haa Semua penceraihan perlu dilakukan Sedemikian rupa Baru adil Yalah Betul Penderangan jelas dari Why Thank you Ya kan Haa Itulah jawabannya Puas hati Semua manusia Itulah kan Haa Sebab ada Ustaz Azhar Idrus ni Masya Allah Yang faham Fika Fika-fika besar Macam itu Faham betul Masya Allah Jadi kita tahu lagi Siap Allahuakbar Mantap ya DGTH itu Mufting negeri Masing-masing Kes ini berlaku di Johor Kalau berlaku di negeri lain Ikutlah Fakwa Mufting Menegeri Masing-masing Betul Kubur Masing-masing Tak kisahlah Asal tanah Balik tanah Betul Betul Untuk buat Pengajaran Yang masih hidup Supaya tak buat Kesalahan Macam suspect Betul Kita kena Insaf Macam itu Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Semoga ini menjadi Pengajaran bagi kita Pelajaran bagi kita Semoga kita juga Dijauhkan Daripada hal-hal yang demikian Semoga kita Terselamatkan Di dunia Maupun di akhirat Kita senantiasa berdoa Agar supaya kita Ini matinya Dalam keadaan Husnul khatima Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Itu dulu videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya